hai oke teman-teman kembali lagi di channel kobo seriga awal oke teman-teman kali ini kobo lagi main games roblox lagi sekarang map nih kita lagi main di escape the butcher shop obi guys jadi ceritanya kita lagi mau kabur dari tukang daging yang ada di belakang kobo ini guys oke sebelum mulai seperti biasa jangan lupa like comment dan subscribe ya teman-teman biar kobo makin semangat lagi bikin kodenya oke langsung aja kita main ke game nya oke guys jadi sekarang kita lagi ada di toko daging ternyata dia jual banyak dagingnya guys ya mulai dari daging seles sama sosis sampai daging yang gede kayak gini nih guys lihat tukang bagangnya juga badannya gede kayak daging gitu guys gede banget dan dia juga ternyata jual daging ikan nih guys macam-macam ikan lihat guys pisau nya juga bagus loh guys yang ini ajem banget kayaknya nih guys pisau nya dan ini kita ada di belakang dari tukang dagang ini guys badannya gede banget ternyata dia nggak ada rambut nih sampai belakang nih guys ya eh dan ini juga ternyata dagingnya ternyata busuk eh dia kentut guys wahaha malasan dagingnya busuk ternyata kena kentut dia nih guys eh langsung aja kita kembar ke sini nih guys jadi disini dagingnya terkontaminasi sama si tukang dagang itu guys jadi ternyata makanya pada busuk nih yorok banget sih gede gak higienis guys oke sekarang kita lompat tadi tulang-tulang dagingnya itu kali ya guys ya oke dan sekarang kita wih atas kah oh ceritanya mungkin aduh obol malah kelebihan dong lompatnya guys oke sekarang obol buah sekali lagi nih guys ternyata ini licin mungkinnya sih es-esnya nih mungkin aja kali ya guys ya Wih diw ada daging yang udah dibakar udah gini gas wih ya kayaknya nggak boleh nabrak nih mah waduh ya itu daging bakarnya udah busuk guys oke sekarang kita keluar aja guys kita langsung kabur dari tempat ini guys ya guys wih sekarang ada es batu nih kayaknya eh ternyata ini ini dari exhaust guys jadi airnya beku jadi kayak gini guys kalau kena gitu itu beracun guys mungkin ya guys oke sekarang kita ada di wih penggilingan sosis nih guys jadi ini cara buat sosis dari kayak gini nih guys dari alat ini guys jadi dagingnya dimasukin ke situ guys sama plastiknya kalau nggak salah ya jadi ada yang udah tahu mungkin cara bikin sosis kayak gini nih guys jadi teman-teman siapa coba yang suka daging sosis nih guys terus di kolom komentar ya guys oke guys sekarang kita udah masuk di wih di ini pedang-pedang ini pisau gede buat motong daging nih guys biasanya nih guys jadi kalau motong daging biasanya pakai pisau gede kayak gini guys oke ternyata ada empat pisau gede nih guys yang harus kita lewatin isi lah gampang itu mah wih udah menunggu udah kena daging kayak gede oke jadi ceritanya kita nggak banyak untuk daging ya guys ya karena dagingnya itu udah terkontaminasi sama pedagang yang tadi guys Mas jualan daging sambil kentut otomatis dagingnya busuk guys dan sekarang kita ada di daging stress ini nih guys jadi kalau bisa teman-teman ada suka makan ramen nah pakai dagingnya kayak begini guys ini enak nih guys dagingnya kalau yang stress kayak gitu oke sekarang kita harus menghindari dari laser yang ini guys wih lasernya tinggi loh guys oke mantap tampanglah oke terakhir nice obo bisa guys wih ada kepala sapi nolol dong guys sambil lidahnya mengelel gitu oke oke wih ternyata ada gergajinya disini hampir ah kena dong baru aja kau mau bilang kau mau makan kena eh ternyata kena eh ternyata kena guys oke ternyata kita ini kata sapi biaya näs hai rata ko kena katan tapi kok bisa ini mah ternyata bisa guys oke ke atas sapi disini gak ada sapinya jadi gak semua kadang ada sapinya jadi kita lewat popok eh popok maksudnya oke kita langsung ke atas nih guys checkpoint sekarang kita kesini kita bisa lompat kesini kan langsung lah ya bisa guys ternyata disitu ada cermin kayaknya guys jadi kobok gak bisa langsung lompat ke depan guys harus muter dulu ternyata oke jadi kita harus muterin kesini dulu guys ngikutin alurnya gak boleh main sarkat disini oke guys itu yang saya kasihi tadi masih disitu aja guys oke mantap satu lagi nih guys nice oke kita udah bisa kesini wih kita setelahnya bakal masuk ke dalam mulut dari sapi itu guys wih liat giginya coklat kalau di dalam ternyata guys ternyata di dalam giginya coklat gini guys dan di dalamnya mungkin ini ya yang karpet ini guys oke sekarang kita wih wih ternyata kita udah ada di dalam perut ini guys ternyata dia makan buah-buahan dong sama sayuran sama tong kayak gini guys dimakan oke sekarang kita cek coin wih kita naik naik ini guys kurang ini guys ini sama kayak mapnya yang kita kabur dari dokter ya guys ya oke sekarang cek coin nah disini aku punya tip stick nih guys cara lebak 3 jalan kayak gini nih caranya kayak gini nih guys oh ternyata ini nih ini nih yang gak bisa di kotong nih itu jalannya yang bisa di jalur lalu nah kalau kayak gini yang tembus kayak gini berarti itu prank guys gak bisa dilewatin nih lihat tuh kan bener kan kita coba sekali lagi nih guys yang pertama tembus berarti prank yang kedua tembus prank nah yang ketiga gak bisa ditembusin berarti itu jalan yang bisa harus kita laluin tuh kan betul kan jadi kita coba nih guys kayak semuanya nah nanti sekarang yang ujungnya nih guys jadi kalian udah tau kan tips dan triknya nih guys yang terakhir wih yang terakhir disini guys biar cepet guys oke sekarang kita udah nyampe nice ini hampir sama banget loh bener kayak di mapnya yang kita kabur dari dokter guys sama persis waduh cat oh dong kita mau lewat tengah pasti ada pasti ada ininya guys ada bolongnya tuh kan aduh belum apa-apa lupa di kebul gak lompat oke guys kita lewat tengah lewat tengah nih lewat tengah juga ada bolongnya guys tuh kan sama yaudah deh kalau kayak gini kita pake cara miring guys tipsnya kalau map kayak gini miring aja guys kameranya jadi biar pas lompatannya guys nah gitu guys itu tipsnya nih guys jadi kalau ke depan kan emang agak ketutup ya wih ternyata itu kotoran kah jadi kita harus lompat guys nih hindarin kotoran itu guys jadi sekarang kita ada di anusnya sapi nih guys tempat pembuangan kotoran sapi oke wih like dong oke sekarang kita pasti udah keluar nih nih kita udah dilepahin sama mata sapi guys oke sekarang kita harus ke atas nih guys oke ini kita udah mau deket kayaknya nih guys atau masih jauh ya kok belum tau deh belum nyobain ini soalnya sekarang kita ke atas wih tuh patah sapi dari belakang oke oke bisa duduk bisa duduk gini dong langsung otomatis duduk guys ada magnetnya kayaknya oke sekarang kita lompat ke sini dan ini udah nyampe mana ya oke oke sekarang kita disuruh ke atas guys oke wih ngegelinding oh ternyata kalau nginjek yang kuning ini ngegelinding guys tuh oke oh enggak nih gak semuanya ternyata guys lebak lebak yang kuningnya harusnya ngegelinding gitu guys ternyata ngembak loh oke sekarang kita di sini pelan-pelan aja oke sekarang kita lewatin busi yang berkarat ini gini guys di bawahnya udah ada darahnya sapi kayaknya ya darah dari daging sapi kayaknya ini dipencet gak bisa ngapain dah oke kita teleport ya guys ya kebo bisa teleport ke bawah nih guys kebo punya kekuatan teleport guys lihat nih guys 1 2 3 push push kebo udah ada di sini guys kebo bisa teleport kan ke depan guys oke kita langsung aja ke sini nih guys kita kasih pigi ini nih guys wih piginya jauh ternyata guys mantap oke guys wih mantap terus sekali lagi wih nih kebo terakhir wih oin oin makasih ya oin oin oke sekarang kita kemana nih guys kita kemana nih guys wih ini salah jalan kaki jalan kaki kah apa kebo harus pake kekuatan teleport kebo lagi nah coba nih guys kita coba teleport ke sana guys 1 2 3 push nah guys lihat guys kebo udah nyamai disini guys teleport dari ujung sana ke ujung sini dong mantep kan jadi ceritanya kita udah beres nih guys di map ini ada map selanjutnya ada pinjahat yang kabur eh kabur apa masih dipinjara itu ya guys ya masih dipinjara kayaknya sama maling nih guys paling diamond guys yang terakhir ini apa ya guys ya ini gemennya kayak roti atau kayak pager guys belum dikekomentar ya guys ya kira-kira itu apa guys yang ketiga ya guys oke kita ambil koinnya nih guys artinya kita sudah berhasil menyelesaikan map ini guys mantap oke teman-teman paling segitu aja untuk game roblox kali ini jadi menurut teman-teman gimana nih guys untuk maps yang kali ini tulis di kolom komentar ya guys dan kira-kira kobo harus main game apa lagi ke depannya ya guys ya tulis di kolom komentar juga ya jadi kobo harus main game apa setelah ini nah jangan lupa klik tombol like nya kalau kalian suka video ini nih guys jangan lupa pastinya kalian harus klik tombol subscribe biar kobo makin semangat lagi bikin kontennya sampai demikian dulu sampai berjumpa di video game selanjutnya dadah aaaaaa aaaaaa Terima kasih telah menonton!